Intro Kelompok penyelenggara pengungkutan suara atau KPPS beresiko mengalami masalah kesehatan fisik maupun mental saat bertugas dalam pemilu 2024. Untuk itu petugas KPPS diminta tetap memperhatikan kesehatan serta asupan gizi agar siap dalam mensukseskan pemilu 2024. Untuk menghindari terjadinya kemungkinan terburuk, para petugas kelompok penyelenggara pengungkutan suara atau KPPS yang kelelahan hingga meninggal dunia seperti yang terjadi pada pemilu 2019 lalu. Petugas KPPS dihimbau untuk bisa menjaga kesehatan selama bertugas di pemilu 2024. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tugas yang dilaksanakan anggota KPPS begitu berat. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Mama Sabarudi. Dirinya menghimbau agar petugas KPPS tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan asupan gizi agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan optimal. Jadi, sebenarnya kalau ada spasi ini kan jauh-jauh hari ya. Contohnya contoh dari usia. Misalnya yang jadi itu, usia yang memang berhubung dan berhubung dan berhubung dan berhubung dan punya tenaga. Jadi, orang-orang muda ya. Ini berkaitan dengan, kita tidak tahu situasinya ya. Jadi, kerjaannya itu dari pagi sampai malam, bahkan kayak kasus yang dulu pernah di pemilu tahun berapa ya. Sampai ada yang sampai sumpuh kan. Ini kemungkinan-kemungkinan ini bisa ada terjadi. Maksudnya, orang-orang muda minta, kalau sekarang kan tidak mungkin lagi ya. Yang ada, yang bisa makan, tentu tetap memperhatikan kesehatan. Ia berharap tidak ada lagi petugas KPPS yang tumbang selama bekerja. Dan pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan dengan sukses. Nur Kumala Andika dan Sugierto melaporkan.